Bacaan di Turgis Lasa, 11 Oktober 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-28, Perayaan Fakultatif, Yohanes ke-23, Paus. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba. Melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawahku perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, Jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, sama sekali tidak mempunyai arti, yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu, Tuhan berkata kepadanya, Hai orang-orang farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.